Kawasan paling sesuai untuk berjalan-jalan dan bersiar-siar di Bangkok ini adalah kawasan di luar kota, di kampung, di sawah, seperti tempat saya berada sekarang. Di mana depan saya ini sawah menghijau memang cantik. Di sini tidak ada begitu ramai orang yang datang dan udara pun bagus serta dengan kadar oksigen pun tinggi menyebabkan kita berasa segar bila kita berada di kawasan kampung begini. Assalamualaikum dan selamat bahagia saudara dan saudari yang beriman sekalian. Saya sekarang ke kampung di luar Bangkok untuk mencari udara segar di kawasan sawah dan kampung. Bahaya COVID-19 boleh dikatakan berkurangan di kawasan begini kerana tidak ramai penduduk yang datang ke sini. Ini adalah sawah atau bendang yang ditanam padi wangi di tepi kota Bangkok di kawasan bangkit. Bagaimanapun bukan mudah untuk mencari kawasan kampung macam ini di Bangkok, kawasan sawah kerana terpaksa kita kayu begitu jauh untuk mendapatkan kawasan yang penuh dengan oksigen. Ini pula menemukan tempat rekreasi di kampung di tengah sawah ada tempat dibina khusus untuk penduduk kawasan ini datang untuk berehat, untuk bermain-main. Ini adalah parit ataupun tali air yang airnya digunakan untuk disedut ke sawah dan juga digunakan untuk pertanian lain. Malah parit atau tali air ini juga digunakan untuk pengangkutan perahu di sini. Ini penduduk yang datang untuk berkenam di kawasan ini. Bangkok terletak di kawasan lebah dan dulu memang banyak sawah seperti ini. Tetapi kerana pembangunan maka kebanyakan sawah di sini, di Bangkok ini sudah didirikan bangunan rumah dan macam-macam kemudahan bandar. Ya, ini pula kawasan yang penuh dengan kereta. Jalan utama, jalan highway yang penuh dengan kereta. Tidak sesuai bagi saya untuk kayu basikal di kawasan ini. Itu kereta yang datang dari arah sana untuk pergi ke luar Bangkok di kawasan sana. Nah, ini kawasan pergi ke luar Bangkok. Saya akan kembali ke jalan ini. Balik ke sebelah sana, pergi ke sebelah sana untuk balik ke rumah. Ini pula kawasan Pasar Malam. Saya terpaksa pakai peletup kerana di sini ramai orang. Setakat ini saja, 5 minit kali ini dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalam. Terima kasih kerana menonton.